Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa hendak melaporkan keluhan tagian listrik tak wajar seorang warga di Kapupaten Nganjuk datangi kantor PLN. Sebab aliran listrik ke rumahnya dilakukan pemadaman selama 10 hari tanpa ada kejelasan dari pihak PLN. Sementara waktu yang sama belasan awak media yang akan melakukan peliputan keluhan warga tersebut mendapat larangan oleh manajemen PLN. Tantowi Effendi warga desa Tempelwetan, Kecamatan Locaret, Kabupaten Nganjuk ini mendatangi kantor PLN guna menanyakan surat tagian listrik rumahnya yang tak wajar. Setibanya di kantor PLN Jalan Dr. Sutomo, Tantowi terlihat kesal karena tidak mendapat kejelasan dan hanya disuruh menunggu oleh manajemen PLN. Selain itu, dirinya juga mengeluhkan pemutusan arus listrik yang sudah ia rasakan selama 10 hari. Tantowi menjelaskan pasca dilakukannya pemadaman listrik oleh PLN, dirinya mendapat surat tagian sebesar 646.000 rupiah. Karena bingung ia pun sudah seringkali mendatangi kantor PLN untuk mendapatkan kejelasan, namun selalu tidak mendapatkan jawaban dan ia diminta menunggu. Dirinya mengaku jika pada bulan April lalu meteran listrik di rumahnya mengalami gangguan dan rusak dengan alasan menunggu alat meteran listrik yang habis, arus listrik ke rumahnya pun terus menyala tanpa melalui meteran selama 3 bulan. Yang ngurusi, ini kan ada panggilan, pelanggan diharap datang ke kantor PLN. Sudah mati berapa hari? 10 hari. 10 hari. Jumat saya datang ke sini, katanya nunggu pimpinan. Terus nanti sore, Anu tak hubungi, terus saya senen ke sini lagi, juga gitu lagi, sampai saya meninggal nomor HP, nyatanya sampai sekarang belum dihubungi. Terus selama 10 hari mati itu, keluarga Bapak, yang tinggal di rumah Bapak, maksudnya itu siapa saja, terus apa yang dihubungi? Jumat saya sama istri. Selama mati itu? Selama mati gimana? Kalau malam yang ngurusi di mertua, di Getas, Bos Berjo. Itu setiap malam? Iya, setiap malam. Jarak rumah Bapak dengan mertua berapa? 15 km. Sementara itu, saat sejumlah wartawan hendak mengkonfirmasi kasus yang menimpa tanpa WI ini, justru mendapat penolakan dari pihak keamanan PLN, salah satu sekuriti mengusir awak media yang ingin melihat proses pelayanan di PLN Nganjuk. Atas kejadian tersebut, para wartawan sepakat akan mengambil sikap dengan berencana melapor ke penegak hukum Polres Nganjuk. Kami kan sebenarnya melayani dari masyarakat juga, supaya masyarakat itu tahu pelayanan di PLN itu seperti apa. Bukan justru kita dihalang-halangi untuk meliput obyek-obyek yang ada di dalam, karena obyek kami yang kami ingin tujukan dari si pelapor tadi. Tapi kami dihalang-halangi untuk bahkan bertemu pada manajernya pun kami tidak bisa. Ini yang kami sangat kecewa dan kami harus ada pertanggung jawaban dari pihak PLN ini. Apakah ada upaya untuk menghubungi bayi telpon gitu Pak? Sudah tadi berkali-kali dari pihak wartawan itu menghubungi, tapi tidak ada jawaban. Bahkan kami dijanjikan satu jam untuk bisa ketemu kepada manajernya atau direkturnya, tapi kenyataan sampai sekarang belum. Tentu masih menunggu ini, masih menunggu koordinasi dengan semua elemen termasuk organisasi-organisasi yang menghubungi. Setidaknya nanti harapannya ke depan pihak dari PLN ini minta maaf secara terbuka kepada semua media yang hari ini meliput. Dan permohonan maaf ini dilakukan secara terbuka. Yang meliput tadi ini tadi dari lintas organisasi apa saja ini tadi? Saya pikir ada banyak ya tadi, tiga organisasi yang dianggungi di One Press semua ada. Dari PBI ada, dari CTI ada, dari Aji juga ada. Setelah melalui pertemuan kedua belah pihak, Wicaksono mewakili manajemen PLN Nganjuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para wartawan Nganjuk. Sekaligus memberikan klarifikasi perihal aduan Tantowi yang diputus aliran listrik rumahnya secara sepihak. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV